Sementara itu, Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Masjidia TNIHA dan Korsmin Kabasarnas Letkol ABC sebagai tersangka kasus swap proyek di Basarnas. Keduanya kini menjadi penyidikan dan ditahan di instalasi tahanan militer. Pada Senin malam, Puspom TNI menetapkan dua personil TNI aktif yakni Kabasarnas, Masjidia TNI Henry Alfiyandi, Korsmin Kabasarnas Letkol Afribudi Cahyanto sebagai tersangka kasus swap pada proyek di Basarnas. Dan Puspom TNI Masjidia Agung Handoko mengatakan, Kedu tersangka ditahan di instalasi tahanan militer Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Tersangka HA masih menjalani pemeriksaan, sedangkan keterangan tersangka ABC sudah sesuai, yakni melaksanakan tugas berdasarkan perintah Kabasarnas, termasuk bertemu dan menerima sejumlah uang swap dari pihak swasta. Saat ini, Puspom TNI mengantongi 27 item bukti dengan 34 sub-item, seperti laptop dan sejumlah dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa. Dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyidikan kasus ini ke tingkat penyidikan, dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses peranan perkara, dugaan tidak berkorupsi di Basarnas secara cepat dan progresif, melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan swap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi.